Intro Hai guys, balik lagi bareng aku Rata Prameshi Di video kali ini kita bakal bahas tentang soal penelaran umum Karena ini penting banget untuk UTBK SNBT 2023 nanti Ya, jangan lupa disimak sampai akhir, terima kasih Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasannya Ya guys, tapi jangan lupa juga buat bantu like, komen, share, surat subscribe channel ini Biar semakin berkembangkan banyak, terima kasih Oke, jadi guys, penelaran umum di SNBT 2023 itu ada 30 soal dan 30 menit Ada penelaran induktif, deduktif, dan juga kuantitatif Nah, masing-masing itu 10 soal 10 menit, jadi totalnya 30 soal 30 menit Untuk yang induktif, ini tuh lebih banyak bahas tentang kesetuaian pernyataan dan sebab-akibat Lalu kalau deduktif itu soal-soal logika seperti simpulan logis dan penelaran analitik Serta untuk kuantitatifnya itu adalah basic math ya Misalnya kayak barisan, hubungan matematika, aritematika dasar, dan lain sebagainya Oke, langsung aja kita masuk ke yang penelaran induktif Karena penelaran induktif ini tuh lebih banyak kayak kesalah-kesalah paragraf Jadi baca secara teliti dulu soalnya apa, lalu bisa balik ke teks gitu ya Nah, kita bisa menggunakan teknik namanya teknik skimming dan scanning Jadi kalau misalnya teknik skimming, itu tuh adalah teknik yang baca cepat guys Jadi baca inti-inti poinnya aja, tapi kalau misalnya teknik scanning Ini adalah teknik untuk mencari ketepatan jawaban Jadi, membaca secara tepat gitu Kalau ini membaca secara cepat ya Ini cepat, ini tepat Oke, sip Langsung aja kita bahas ke soal nomor 1 Jadi disini ada tekstnya guys, tekstnya panjang ya Pokoknya ini adalah tentang kebijakan impor daging ayam di Indonesia gitu Nah, langsung aja aku masuk ke soal yang pertama Berdasarkan paragraf 2, manakah di bawah ini pernyataan yang benar Oke, berarti kita harus balik ke tekst dulu ya Awan kelam tampaknya semakin menyelimuti industri peternakan Jadi ada sesuatu hal yang negatif guys Terutama bagi para peternak mandiri Pasalnya, sebulan sebelumnya peternak ayam mandiri sempat protes ke pemerintah Lantaran harga ayam di tingkat peternak ambruk Sehingga peternak merugian Tak heran apabila peternak keresah dengan pelonggaran impor daging ayam itu Lalu, pinsar menilai masuk ini membuat potensi penyerapan daging di peternak lokal terganggu Namun, dosen UI mengatakan Indonesia terpaksa meratifikasi ketentuan importasi dagang Lantaran sudah kalah dalam sidang Badan penyelesaian sengketa dunia WTO Belum lagi jika negara lain melakukan reatalisasi Menyulitkan ekspor Oke, itu ya Poin-poin pentingnya kita udah dapet guys Sekarang kita langsung aja ke opsinya Terdapat beberapa negara yang melakukan reatalisasi dengan cara menyulitkan ekspor Ini sebenarnya gak disebutkan langsung Karena kan disini Kata-katanya Belum lagi jika negara-negara lain Jadi kayak masih sebagai opini guys Jadi ini kurang tepat Peternak ayam merugi karena harga yang dipasarang amruk Menyesuapkan oleh kekalahan Indonesia terhadap Brazil Oke, kekalahan apa gitu ya Jadi ini kayak kurang jelas gak sih Lebih tepatnya ini kan karena Kekalahan dalam sidang badan penyelesaian sengketa WTO ya Jadi kurang tepat Kinergen recep perdagangan ditentukan oleh reatalisasi Ini ada di kalimat akhir Jadi tentu ini akan memaruhi kinergen recep perdagangan Tapi tentunya ini bukan faktor satu-satunya Jadi kalau disini Kesannya itu kayak Hanya yang paling menentukan itu adalah reatalisasi itu ya Kalau dia yang point check Berarti kurang tepat Ratalisasi yang melawan oleh beberapa negara Mengaruhi kinerja Nah, ini juga masih sebuah opini Berarti kurang tepat Jadi jawabannya yang Yang E Gitu Yang E disini Para peternak ayam mandiri mengalami kerugian Ya, itu sudah sebuah hal yang pasti Lanjut Berdasarkan paragraf satu Manakah di bawah ini pernyataan yang benar Oke, kita baca secara skimming ya Cepat Baru-baru ini kebijakan impor pemerintah Kembali disorot masyarakat Menteri Perdagangan melonggarkan Ketentuan impor daging ayam dari Brazil Seiring dengan rekomendasi WTO Rekomendasi itu merupakan buntut dari kekalahan Indonesia Dalam gugatan Brazil Yang takut dilaksanakan karena berbagai alasan Termasuk terkait isu sertifikasi, sanitasi, dan halal Oke, langsung poin A Masyarakat tidak setuju dengan kebijakan impor pemerintah Enggak ya, karena disini hanya disebutkan disorot Jadi bukan tidak setuju Enggak ada kata-kata tidak setuju atau setujunya Indonesia menggut Brazil terkait sertifikasi, sanitasi, dan halal Ini kemungkinan benar Karena disini kan Salah satu yang direkomendasikan gitu ya Salah satu yang dijadikan bahan bagi Indonesia Itu kan terkait sertifikasi, sanitasi, dan halal Ini kita anggap benar dulu Menteri Perdagangan melonggarkan aturan impor dagang dari Brazil Oke, tapi ini kurang lengkap Karena kayak bukan dari rekomendasi WTO-nya itu gak ada gitu Jadi kurang lengkap WTO merekomendasikan Brazil untuk mengekspor daging ayam ke Indonesia Nah, harusnya impor ya Impor Jadi Indonesia impor ke Brazil, bukan ekspor Pada 2017, WTO merekomendasikan Indonesia untuk mengimpor daging ayam Kita lihat nih Tahun 2017 ini adalah gugatan Brazil itu yang kalah Sedangkan rekomendasinya tidak disebutkan tahun berapa Jadi kurang tepat Jadi yang paling tepat adalah yang Bebek Oke, lanjut Ini masih paragraf satu Tapi yang ditanyakan adalah Apabila Indonesia tidak mengalami kesalahan saat mengugat Brazil Poinnya adalah ini kan tentang impor daging ya Berarti kalau misalnya ini kontranya adalah tidak kalah ya Berarti tidak akan impor ya Yaudah, itu poin pentingnya guys Yang lain, Brazil adalah remexor? Enggak WTO tidak merekomendasikan untuk mengimpor daging ayam Bisa jadi Daging ayam dari Brazil Enggak Masyarakat tidak akan menyeroti kebijakan Enggak juga Yang poin utamanya gitu guys Jadi Indonesia kan enggak bakal impor daging ayam Nah, jadi yang ini lebih tepat ya Gitu Karena kalau misalnya enggak ada kekalahan ini Kan gue tahu enggak akan bertindak juga ya Jadi kurang tepat juga ya Oke, lanjut Nomor 4 Berdasarkan gambar kabel impor daging ayam Pada tahun berapakah kenaikan nilai signifikan kedua terjadi? Oke Jadi disini Misalnya disini ada 5 ribu Disini ada 2.800.000 Berarti ini kenaikannya pasti sekitar 2 jutaan Lalu disini 2 juta ke 11 juta Berarti 8 juta apa 9 juta? 9 juta ya Terus disini 11 juta ke 23 juta Berarti disini 12 juta Lalu disini 23 juta ke 31 juta Berarti 8 juta juga Oke Nah, jadi disini Berarti kenaikan tertinggi ada di tahun 2017 Keduanya 2016 Ketiganya 2018 Dan keempatnya adalah 2014 Oke Jadi disini berarti kenaikan Yang kedua itu adalah di 2016 Oke Kita pakai nilai pendekatan aja guys Selanjutnya penelaran reduktif Penelaran reduktif ini Kuncinya adalah Membaca cermat Jangan terburu-buru Dan coba visualisasikan guys Misalnya nih Disini Ersa, Monica, Safira, Adnan, dan Ibad Ersa, Monica, Safira, Adnan, dan Ibad Adalah sesuai sama pejuang bangsa Maka rumah Ersa Maka rumah Ersa Katanya itu Jika diukur dari SMA pejuang bangsa Rumah Ersa lebih jauh daripada rumah Safira Oke Kita bikin aja gitu ya Kemungkinannya berarti Ersa lebih jauh daripada Safira Disini misalnya yang paling jauh itu yang paling kanan ya Rumah Monica lebih dekat daripada rumah Adnan dan rumah Ibad Berarti Monica disini Adnan atau Ibad Oke Nah pertanyaannya Jika rumah Safira lebih jauh daripada rumah Ibad Maka anak yang rumah yang paling dekat Berarti ini udah tepat ya Kayak gini Berarti yang paling dekat Ini misalnya SMA pejuang bangsanya Berarti disini Si Monica Yang A Oke Sekarang nomor 6 Kita bisa pakai ketentuan yang tadi guys M Monica, Adnan, atau Ibad Safira, Ersa Jika rumah Ibad Lebih dekat dengan rumah Monica Oke Maka Nah belajar disini ada 2 kemungkinan ya Yang pertama adalah Disini misalnya Ini disini Adnan, Ibad, Monica, Safira, Ersa Oke Tapi kan si Ibadnya bisa di depan gitu ya Atau bisa juga gini M, I, A, Safira, Ersa ya Nah Jadi ada 2 kemungkinan gini Oke A Rumah Adnan lebih jauh daripada rumah Ersa Enggak ya Rumah Adnan lebih jauh daripada rumah Safira Enggak Harusnya dia lebih dekat nih Dua-duanya Rumah Monica lebih dekat ya Disini kita lihat Monica Ini Safira Monica dulu baru Safira Jadi bener ya Ini keduanya lebih dekat Rumah Ersa lebih dekat daripada rumah Adnan Enggak ya Ersa paling jauh Ersa dan Adnan sama dekatnya Enggak juga Oke Berarti jawabannya yang Yang C Gampang ya Oke Sekarang lanjut Nah Kita bisa pakai ketentuan yang tadi juga guys Yang awal nih M, A, I, S, E Jika rumah Monica dan Ersa jaraknya sama dari SMA Pejuang Bangsa Jadi Monica sama Ersa disini Maka anak yang rumahnya paling dekat dengan sekolah Oke Kita balik lagi ke ketentuan awal Jika diukur dari SMA Pejuang Bangsa Maka rumah Ersa lebih jauh daripada rumah Safira Oke Ersa lebih jauh daripada Safira Berarti Safira pasti di depan ya Ini kan sama dekatnya nih Safira pasti di depan Rumah Monica lebih dekat daripada rumah Adnan dan rumah Ibat Berarti karena Monica disini Adnan atau Ibatnya pasti di belakang Oke Jadi yang rumah yang paling dekat itu adalah si Safira Yang di Nah Coba nih Nomor 8 kalian kirim di komen ya Pakai cara kayak Jadi kayak bikin dulu asumsi ini Lalu kembali lagi ke ketentuan awal Oke Oke Penelaran kuantitatifnya Ini juga aku jadikan bahan di komen ya Silahkan Jadi ini nomor 9 sama nomor 8 Oke 8 sama 9 ya Nanti yang benar aku bakal love jawabannya Oke Terakhir ya Operasi bundaran Pada himpunmu bilangan bulat ini adalah A bundaran B sama dengan B Dikali A plus 1 min A Nilai 2 bundaran 1 bundaran 3 ya 2 bundaran 1 bundaran 3 Nah Disini karena ada ketentuan yang kayak gini Berarti kita harus ngerjain 2 kali guys Yang pertama adalah ini Kalau misalnya udah tau jawabannya Nanti kita kesini Oke Berarti yang pertama nih Yang pertama 1 bundaran 3 Nah ini sebagai A Ini sebagai B Langsung aja ya Pakai yang ini B 3 dikalikan A tambah 1 1 tambah 1 Dikurangin A nya 1 Jadinya 3 dikali 2 min 1 3 kali 2 6 6 min 1 adalah 5 Oke Kita balik lagi kesini Yang kedua Yang keduanya itu adalah 2 bundaran 5 ya Ini sebagai A Ini sebagai B Berarti 5 dikali 2 Plus 1 min 2 ya Oke 5 dikali 2 Plus 1 3 Min 2 Oke 15 dikurangi 2 13 Oke Jadi jawabannya yang Gampang ya Sip Gitu aja sih ya Dari aku Semoga penjelasannya cukup jelas Kalau misalnya ada kecepatan Tolong nanti Di Ulang lagi aja Dengarinnya Semoga bermanfaat Jangan lupa kerjain nomor 8 Yang ini ya Bisa di screenshot Dan nomor 9 Oke Kirim di komen Nanti aku bakal cek jawaban yang benarnya Terima kasih guys Udah ikuti video ini sampai akhir Semoga kamu lolos New TBK Sembd 2023 Thank you for watching And bye